Masjid Al-Aqsa in Yerusalem is not only the Kibli Mosque. Nih, Kibli Mosque itu yang ini. Bukan cuma yang ini. It's not only Kibli Mosque. With the silver or black dom. Or the dom of the rock. Yang ini. Masjid Al-Aqsa itu bukan yang ini. Masa, Den? Udah? Masjid Al-Aqsa bukan cuma ini. Atau bukan cuma ini. Nah, yang tadi saya bilang, It's the holy, the sacred place for Jews itu disini. Tempat mereka nyembah, tempat mereka sembahyang itu. Sholat alam mereka. Beribadah dengan gametan itu disebelah sini. Kalau dalam Islam namanya the buruk wall. Kalau dalam ini wailing wall. Tembok ratapan. Itu disini. Tembok ratapan. For Muslim, it is known as the buruk wall. Ini dia buruk wall. As it is on this wall, The Prophet Muhammad SAW tied. Tied itu mengikat. Tied the buruk, the riding animal which he wrote. Ini pakai pasten. Ride. Riding itu. Pastennya road. On when he came from Makkah to Jerusalem. Clear? Kita kira? Dihah ya? Disini. Nah, ini kawasannya. Jadi Masjid Al-Aqsa yang mana ya, Man? Ini semuanya. Semua kawasan yang dibikin kayak gini. Inilah dia Masjid Al-Aqsa. Yang dalam Al-Isra. Surah Al-Isra subhanal ladhi asro bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barokna hawlahu. Mana yang dibarokna? Bukan hanya Masjid Al-Aqsa, tapi sekelilingnya. Termasuk orang-orang Palestina, orang-orang Gaza. Sekarang kenapa kita bela Palestina? Kenapa kita harus support Palestina? Karena di dalam Palestina ini, di tanah yang dijanjikan ini, ada Masjid Al-Aqsa. Strong why-nya hari ini yang pengen saya sampaikan pagi hari ini adalah yang ini, yang atas. Masjid Al-Aqsa in Jerusalem is not only the Qibli Mosque with the silver or dome of the rock. Bukan hanya masjid yang ini, Qibli atau yang itu. Tapi, the whole region shown here. Semua part yang di sini, itulah dia Masjid Al-Aqsa. Jawab jujur, siapa yang baru tahu pagi ini? Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita bela-bela itu? Palestina, free, free, Palestine. Tahu enggak Masjid Al-Aqsa yang mana? Taunya cuma ini kan? Siapa yang baru tahu pagi ini bahwasannya Masjid Al-Aqsa itu semuanya satu komplek ini? Emang baru tahu? Jawab jujur. Baru tahu? Alhamdulillah. Jadi, selama ini tulisan ini untuk? Ini yang di Youtube. Banyak yang baru tahu jangan-jangan. Atau yang di Instagram. Udah, Den? Direkam bisa, Den? Oke. But the whole region shown here. The name Masjid Al-Aqsa translated as the farthest most. Masjid Al-Aqsa itu artinya adalah masjid yang paling jauh. Terjauh. Ini ismu tafdil. Superlatif degree namanya kalau dalam bahasa Inggris. Kok Ayaman tahu dulu pernah ngajar grammar? Siapa dulu pernah saya ajar ya? Adam pernah saya ajar dulu ya? Ini namanya superlatif. Farthest mosque. And it is the third most holy place in Islam. Jadi kata Rasulullah, ada tiga masjid yang kita boleh kunjungi. Satu, Masjid Al-Haram. Dua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Jangan berlela-lela kecuali datang ke tiga masjid. Datanglah ke tiga masjid. Mudah-mudahan nanti kita bisa sholat di sini dalam keadaan aminan, mutmainan. Kita sholat dalam kondisi tenang. Hari ini masjid kita lagi di occupied. Masjid kita lagi dikuasai sama Zionis. Kita gak bisa ke sini dengan tenang. Mau masuk di intervensi. Padahal ini punya kita. Ini punya orang Islam. Dulu Rasulullah, kita sebelum ada masjid Qiblatain. Dulu berqiblatnya ke Masjid Al-Aqsa. Sini dulu. Mana Masjid Al-Aqsa? Yang ini, yang ini, yang ini. Mana Masjid Al-Aqsa? Semuanya. Satu kawasan. Antum di sini sholat di Masjid Al-Aqsa. Sini Masjid Al-Aqsa. Sini juga Masjid Al-Aqsa. Sini sholat Masjid Al-Aqsa. Di belakang sini Antum juga sholat di Masjid Al-Aqsa. Jelas? Clear? Ini loh yang kita harus bela-bele. Jadi biar paham. Apa sih yang kita bela nih? Masjid. Ada masjid yang ini peninggalan siapa? Nabiullah Ibrahim AS. Untuk siapa ini? Untuk Ishaq. Bukan Ishaq wakaf ya? Itu Ishaq bukan Nabi kalau yang itu tuh. Itu Ishaq wakaf namanya. Ishaq apa? Ishaq wakaf. Jadi, Masjid Al-Aqsa ini, abang kakak, ayah, bunda semuanya, adalah peninggalan Nabiullah Ibrahim AS. Makanya di Masjid Kapal Munzalan, Antum syut tuh, tengok. Itu sana ada Masjid Nabawi. Tuh, kalau di Masjid Munzalan ada Masjid Nabawi. Ada Masjid Al-Haram. Ada Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Munzalan ini ada tiga masjid. Ini falsafahnya. Kenapa di Masjid-Masjid Cabang, nanti kita-kita ini yang area manajer-manajer. Kasih tahu, di dalam semua Masjid Cabang harus ada tiga masjid. Kalau nggak bisa bikin banner sebesar ini, bikinlah banner sebesar. Gini ya, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma satu masjid kita ambil. Salah. Yang sering salah itu, Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjid Al-Haram, udah nampak simbolnya. Nih, Masjid Nabawi, kubah hijau, dan lain-lain. Tapi begitu Masjid Al-Aqsa, diambil cuma satu masjid. Berarti nggak paham dia. Nanti yang abang-akak yang mau dapatkan ini, tunggu, nanti kita infokan. PO dulu di Munzalan Store. Insya Allah nanti diterjemahkan. Sama, apa namanya? Nurhalis ya. Nanti ini bahasa Inggrisnya, diterjemahkan Nurhalis. Nyalis ya. Bisa kan bahasa Inggris nanti kan? Insya Allah bisa ya. Nah, berapa kata iya. Ya kan? It is the third most holy place. It was here that in around. That in around itu menunjukkan kira-kira. 621 century, the Prophet Muhammad SAW, peace and blessing be upon him. ini sallallahu alaihi wasallam. SAW. Kayak kurus bahasa Inggris pula rasanya saya ini ya. Came on the night journey. Nah, ini dia. Ini strong way yang kita mau bahas di SMK kali ini. Pada malam hari itu, kira-kira 621 century itu, abad tahun itu, came on the night journey. Berjalan di waktu malam. Itu yang disebut dengan Al-Isra. Dan kita sudah tadaburi ayatnya, di 17 ayat 1. Subhanallah di asro biabdihi. Asro berarti diperjalankan. Nabi Muhammad berjalan atas kehendaknya? Tidak. Nabi Muhammad berjalan atas kehendak Allah. Berarti Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan. Clear ya? Subhanallah di asro biabdihi. From Mecca riding the buruk. Dari Mecca riding buruk. Muncullah khilaf antar ulama. Apakah ini ruhan wajah sadan? Atau ruhan fahasab? Apakah yang safar itu ruh dan jasadnya? Sebagian besar ulama mengatakan ruh dan jasad. Jadi fisiknya Rasulullah ikut terbang, naik ke silatul muntah. Nanti muncullah orang-orang sekuler bilang, itu gimana nanti? Tidak pakai pengaman, tidak pakai oksigen. Itu sudah diperjalankan. Maka semua fasilitas perjalanan, Allah yang menanggung Nabi Muhammad. He let all of the prophets here in sholat. Dalam perjalanan ini, diceritakan bahwasannya Baginda Rasulullah, let itu memimpin. Mengimami. Semua para nabi dalam, salah ini sholat artinya ya. Oh, Nabi Muhammad imam yang salah gitu. Hati-hati nih. Salah disini, sholat. Ya, bukan juga nama pemain Liverpool ya. Muhammad salah. And then ascended to the heavens. Naik lagi ke surga, sidratul muntaha, ke Mi'raj, namanya Mi'raj, where he was taken in the presence of Allah, and given the comment of five times daily sholat. Ini poin pentingnya. Poin pentingnya adalah, Nabi Muhammad naik ke sidratul muntaha itu, tidak boleh diwakilkan oleh siapa-siapa, menerima perintah sholat. Jadi kalau kita pakai pin Palestina, itu di dalam pin itu dir, ada Masjidil Aqsa. Di balik pembelaan kita kepada Palestina, kita harus jaga sholat. Gitu loh, dah. Paham gak materi SMK hari ini? Kok ngapa bela Palestina? Ngapa bela Palestina? Ada Masjidil Aqsa. Ada apa di balik Masjidil Aqsa? Ada perintah sholat. Karena Rasulullah terbang dari pakai buruk, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Baru naik ke sidratul muntaha. Berarti ini tempat bersejarah untuk tempat sholat kita. Apa cerita kau bela-bela Palestina, tapi kau tak sholat? Tapi masih mending lah daripada gak bela Palestina sama sekali. Tapi agak bahlul aja gitu loh. Ya, gimana-gimana? Agak apa? Ya. Kau turun ke Monas kemarin, ya kan keren sekali itu Masjid Allah. Saya respect dan hormat. Tapi jangan sampai gara-gara itu kau tak sholat zuhur. Kau gak sholat asar. Apa yang kau bela? Ini pasti ada yang baper nih. Clear? Siapa yang baru ngerti insight pagi ini? Baru paham, ayo. Ngerti gak? Ngerti gak bela Palestina? Kenapa ini spinnya ini saya sejajarkan? Ini masjid kapal Munzalan, ini bendera Palestina. Ada apa yang saya maksud di sini? Ada masjid il-Aqsa. Ini sama-sama masjid. Ini masjid Munzalan, ini masjid Aqsa. Gitu loh bos. Jadi bukti kau cinta Palestina, kau tegakkan sholat di masjid berjamaah. Saya baru minta sama salah satu tim kan, saya bilang, coba tolong di-reset. Apa hubungannya antara sholat berjamaah subuh dengan kebangkitan umat Islam? Ada hubungan gak kira-kira? Ada. Pasti. Jadi udah jelas. Kenapa bela Palestina? Apa bukti kita cinta sama Palestina? Jaga. Jaga sholat ke masjid lah. Clear? Bisa nyampaikan ulang ini? Bisa? Clear ya? Jadi kenapa Palestina? Ada masjid. Ada masjid al-Aqsa. Kenapa masjid al-Aqsa? Karena dari awal baginda Rasulullah menerima perintah sholat, itu transitnya di sini. Sampai ada diabadikan ini, buruk wall namanya, tempat Rasulullah mengikat buruknya kendaraan yang dipilih oleh Allah untuk memen... Seperti apa bentuknya? Wallahu'alam. Hanya Allah yang tahu. Kita gak pernah tahu. Gak ada rekaman waktu itu. Belum ada yang pegang kamera saat itu. Tapi berimankah kita semuanya bahwasannya Rasulullah itu transitnya di masjid al-Aqsa? Beriman? Beriman. Tempat ini pernah disinggahi Rasulullah kan? Betul gak? Berarti tempat ini tempat bersejarah kan? Yang mau kita pertahankan yang mana? Ini. Jadi apa yang kita bela? Masjidnya. Penduduk-penduduk di dalam sini adalah penduduk-penduduk yang orang-orang yang pilihan Allah. Barok na hawlahu. Bayangkan mereka bisa sabar, bisa ikhlas, bisa ridoh dengan segala macam kondisi itu. Luar biasa. Kenapa? Mereka dididik. Dan mereka ngerasakan susahnya sholat. Kita ini udah sholat di mana-mana, di mana-mana masjid. Tak mau pergi ke masjid. Di sana orang itu mau pergi ke masjid itu perjuangan. Saya punya teman yang asli Palestina. Dia bilang dia tuh harus melewati kawat berduri kalau gak kena tembak, bisa kena setrom. Jadi sekitar sini. Dulu banyak kawat-kawat berduri. Untuk orang Palestina asli ya, mereka kesulitan untuk sholat. Di masjid punya mereka sendiri. Bayangkanlah. Itulah yang bikin kita emosi tuh. Nah, antum hanya karena masalah kecil, masalah dikit, tak ke masjid itu kan sedih betul gitu ya. Ini nasihat untuk saya juga. Makanya saya pilih rumah dekat dengan masjid itu supaya bisa ke masjid. Nah, kenapa antum-antum yang pengurus pusat saya pindahkan, dekatkan dengan masjid? Dekatkan dengan munzalan? Kontrak-kontrakkan rumah-rumah dekat-dekat sini? Supaya kita ke masjid. Kalau habis itu kita gak sholat, habis sholat masjid kita gak mau dengarkan SMK karena ilmunya terlalu basic, kita kan udah tinggi udah levelnya. Gak ada masalah. Aku gak ngemis-ngemis minta kau dengar SMK. Enggak. Kau pergi ke masjid sembah Allah. Sholat sunat dua rokat. Kau pergi ke masjid sholat subuh. Kau ngomong narasi besar-besar, tinggi-tinggi, hebat-hebat. Kau tak pergi ke masjid sholat subuh. Bagi aku TKC kau. Tak usah kau diskusi hebat-hebat. Tak usah kau diskusi tentang ini, itu, ini. Allah. Kau tak pergi sholat subuh bagi aku TKC. Silahkan cari terjemahnya apa TKC. Oke? Enggak ngomong kasar kan? Enggak. TKC, Jack. Tahu TKC enggak? Oh, enggak paham. Tolong Adam kasih tau, Adam. Kasih tau, Brons. Bisi-bisi ya nanti. Atau Japri. Pakai urut besar semuanya. TKC adalah. Dah oke? Sian Pak Direktur Megang lama-lama. Dah oke, makasih.